Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah 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 Sehat Alhamdulillah Hari ini Ini saja ya Hari ini Melantikan Pemandangan yang kemarin Pemandangan yang kemarin Sudah presentasi Sekarang Yang berbaru Yaitu Menganalisa Tentang Makna Penganalisa makna Makna simbolis Makna simbolis karya Yaitu tentang Arti dari keseluruhan Dari sebuah karya seni Ini gambarnya sudah di bawah Ini nanti kalian mengatasi seni Ini yang benyak Ini yang benyak Yang nanti kalian akan Satu lagi Ada jalan sih ya Yang ini Karya yang A Yang ini karya yang B Kita contohkan Sebelum tugas kesini Untuk Untuk Ada yang ditanyakan Lihat Tugasnya dibuka halaman berapa? Halaman berapa? Tiga belas Yang pertama Yang itu Unsur empat yang menonjol Ada yang tahu unsur empat? Tahu Kita coba untuk karya yang di belakang Yang mana unsur empat yang menonjol? Ada yang ditanyakan garis? Berarti itu Garis Berarti garis ya Berarti garis yang menonjolnya itu ya Berarti nanti kalian ngisi LK yang ini Kalian ngisi LK yang ini Berarti bintang yang ini itu mana yang menonjol? Berarti salah satu Untuk Untuk Tapi jawabannya Satu atau opanya? Satu Terus yang kedua Objek yang tampak Di situ objek yang tampak apa? Objek itu biasanya Bendak Ya Atau Selain bendak Bisa figur Bisa abstrak Berarti itu yang objeknya apa? Abstrak Abstrak Abstraknya apa? Kebunungan, segitiga Kalau apa? Kebunungan Nah itu kan masing-masing berbeda ya Ada yang kebunungan Ada yang segitiga Ada yang ketat Maga Itu menurut persepsi masing-masing Nanti jawabannya sini Objek yang tampak Berarti kalau ada kebunungan Kebunungan tulis Kalau ada segitiga Segitiga Berarti di sini Objeknya ada figur manusia Ada yang berapa ditulis ya Ya Satu 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 Terus Bagian objek yang menarik Misalnya Di situ objeknya ada lengkungan Ada segitiga Ada Kotak Ya Terus Tertuju pada salah satu Misalnya kelembungan Saya Objek yang paling menarik itu Yang Mana di situ? Lima Lima Berarti tulis di sini Bagian objek yang paling menarik Lima Kalau ini Misalnya kalian tertuju pada Salah satunya ini Mana yang paling menarik Apa? Nanti ditulis di situ Yang paling menarik Kalian mana itu Lapa? Nah sekarang Yang terakhir Ini adalah Makna simbolik Tugas yang terlima Makna simbolik pada Kursus Objek Atau tema Ya Boleh kalian nanti Mengisinya satu persatu Misalnya warnanya Simbolnya apa ini? Warna Merah Itu simbol apa ditulis? Marka Tulis simbol apa Marka Terus Bipir Simbol apa? Bipir Boleh satu persatu Seperti itu Atau secara keseluruhan Setelah diamati Kalian deketi Ini ada makna Ada ini Ada ini Artinya apa dia? Silahkan Ini bahasa Inggris Baru disimpulkan Ini adalah tentang Makna Ini tentang Kau-kau-nya Itu ya Kita akan ditulis di sini Berarti itu Makna simbolik Keseluruhan Ini tema B dan C Tidak sama Mengerti Oke ya Lebih ke Kan nomor satu Ini sudah pernah Yang kekak yang kemarin Yang ke dua Sudah pernah Yang kekak yang kemarin Yang ketiga Ini lebih berat Ke yang nomor empat Marah kalian mengutarakan Tentang Makna Jadi istihati Setiap siswa Setiap pandangnya Berbeda-beda Jadi Bagusnya memang Pikirannya sendiri Jangan melihat Ke pikiran orang lain Ya Jangan Pasti sedupakan Yang berbeda Nanti ya Bisa dikerjakan Untuk halangan ini Bisa Bedang yang nyiri Tidak usah menggunakan Tabel juga Nanti akan ditanya Seperti biasa Presentasi ke depan Sampai selesai Sampai selesai Seperti biasa Nangga Silahkan diskusi Dengan Temannya ya Karyanya sudah ada di depan Yang A, B, C Ini karyanya Yang ini Yang B Yang B Terima kasih Terima kasih Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Terima kasih Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Bye-bye.